Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel bisa teknik Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Cara bagaimana memperkuat Memperkuat sinyal wifi Di rumah kita Jadi kasusnya seperti ini Apabila dari pemancar Ke rumah kita itu Kalau langsung ke hp itu sinyalnya bakal lemah Maka solusinya adalah menggunakan TP-Link WR840N Mode WIPS Tapi syaratnya disini adalah Kita harus mengetahui Password dan juga Atau sandi ya Sandi wifi yang kita tuju Jadi Ini intinya bukan untuk membobol Tapi hanya untuk Memperkuat sinyal atau Memperkuat jaringan Jadi bentuk fisik dari TP-Link 840N tuh seperti ini Harganya kurang lebih 150-200an ya Cukup murah Ini adalah spesifikasinya ya Kode password dan juga kode admin Ini harus kita ingat ya Harus kita ingat karena untuk men-settingnya nanti kita membutuhkan ini Jadi ini bisa difoto terlebih dahulu Supaya nanti bisa ingat ya Langsung saja Kalau sudah kita foto Kita setting pada hp Pertama kita hidupkan terlebih dahulu Wifi pada hp kita Ini adalah modem kita TP-Link 6 6BE Sedangkan target kita Atau penyedia pemancar wifi nya adalah Wifi yang berumum Awalan huruf B Ini sengaja saya sensor Karena Saya sudah izin dari pemiliknya Katanya suruh sensor saja Takutnya disalah gunakan Baik Pertama kita cek dulu ya Speednya Kita hubungkan terlebih dahulu Ke Wifi Pemancar ya Ini langsung wifi Pemancar dari hp kita ya Kita tes speednya Apakah berbeda Ini adalah kecepatan dari Pemancar ke hp kita langsung Kita tunggu sampai selesai Dapat berapa ya Sebentar lagi Nah Kalau kita menggunakan hp langsung Kita Mendapatkan kecepatan 1,9 Sedangkan Coba kita Menggunakan TP-Link tadi ya TP-Link Atau penguat sinyal WR840N tadi Kita coba speednya Apakah Ada kenaikan Atau kah sama ya Oke baik Langsung kita coba Kita tunggu terlebih dahulu Sampai selesai Sepertinya ada kenaikan Yang tadinya 2,4 Sekarang menjadi 9,5 Jadi penguat sinyalnya berhasil ya Sekarang akan kita Setting menggunakan Google Chrome Yang pertama kita pastikan terlebih dahulu Bahwa wifi kita terhubung dengan Wifi TP-Link penguat sinyal kita tadi Oke sudah terhubung Selanjutnya kita Buka Mengelalui IP 192.168.0.1 Selanjutnya kita enter Setelah loading selesai Maka akan Muncul login page Login page untuk Settingan pada TP-Link tadi Disini ID dan passwordnya Kita masukkan admin Admin Sesuai dengan Yang tertera pada Belakang modem tadi ya Yang sudah kita foto Selanjutnya kita Masuk kita pencet login Tampilan seperti ini Kita langsung menggunakan Settingan cepat saja ya Untuk settingan cepat Kita bisa menggunakan Fitur quick setup Setelah kita klik Quick setup disini Ada mode WIPS Kita klik saja Jadi mode WIPS ini sama dengan Mode router Perbedaannya hanya Kalau WIPS menggunakan Wireless Atau sinyal WIPS saja Sedangkan router Menggunakan sinyal Menggunakan Kabel LAN Maksud saya Setelah itu Kita klik next Disini kita Biarkan saja Kita klik next Lagi Maka otomatis Akan merefresh WIPS yang tersedia Ini adalah target WIPS saya Itu adalah WIPS yang depannya Urub B Selanjutnya Kita klik Connect Kemudian Ini di bagian Wireless Password Kita masukkan Password WIPS nya Oke setelah kita Masukkan Kita klik Ke bawah Disini ada Wireless Password Ini recommended Ini wireless password Ini adalah password Dari WIPS kita Itu adalah TP-Link66B Ini bisa kita Ganti passwordnya Disini kita Saya menggunakan Password WIPS 123 Kalau semua Sudah dipastikan Benar Selanjutnya Kita klik next Nah ini dia Settingan kita Terakhir Kita bisa Klik finish Setelah klik finish Maka modem Akan merestart Sekitar 2 menit Sampai 3 menit Dan modem Bisa digunakan Kembali Nah mungkin Cukup sekian Video Saya malam ini Semoga bermanfaat Jika ada yang Belum jelas Bisa ditanyakan Dengan kuala menter Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya